Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Bahwa di dalam surat Ibrahim ayat 14 Itu dikatakan bahwa nanti Setan itu akan Apa namanya Dihujat oleh penghuni neraka Dan setan akan membela diri Bahwa kenapa kamu ikut Ajakan, saya cuma mengajak Pertanyaan saya adalah Bagaimana proses setan itu Menggoda manusia Proses penggodaannya Kefulan A katakanlah Dan difulan A dia berhasil menggoda Tetapi kefulan B tidak berhasil menggoda Bagaimana kita punya Kiat atau pedoman atau prinsip Atau mungkin Perlindungan pada Allah Kur'an surah ke-15 ayat 40 Silahkan dicatat Atau nanti langsung dibuka Mus'afnya Surah 15 itu surah apa? Al-hijr Apa artinya al-hijr? Hah? Kalau batu hajar Ya kan? Kalau batunya disusun menjadi semacam sekat Baru bentuk benteng Membentuk satu ruang seperti benteng Itu hijr namanya Kalau ruangnya sudah rapi Disebut hujrah Karena itu kamar disebut hujrah Kalau kamarnya sudah agak banyak Maka disebut dengan bait Kalau tempat istirahat sementara disebut manzil Karena itu Residencenya Ambassador itu disebutnya manzil Dalam bahasa Arab Ya Karena tempat singgahnya sementara Hijr itu Asalnya benteng Jadi ada orang-orang yang Punya benteng Yang dengan benteng atau perisai itu Dia mampu menjaga dirinya dari godaan-godaan setan Intinya setan tidak tembus Dia mau goda dari depan Dari belakang Dari kanan Dari kiri Tapi tidak tembus Ya Maka intinya di ayat keempat puluh Itu pengakuan setan sendiri pak Setan sendiri yang menyampaikan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Nanti statementnya ada di beberapa tempat Seperti di An-Nisa Di Al-A'raf Dan puncaknya di Al-Hijr Nah di Al-A'raf kita temukan Dia katakan akan aku goda dari depan Belakang, kanan, kiri Di An-Nisa aku akan ambil bagian tertentu dari manusia Untuk aku provokasi Kemudian puncaknya di Al-Hijr Saat masuk ayat empat puluh Illa ibadaka minhumul mukhlasin Ada di situ Ya Nah Di antara sekian hamba itu yang digoda Ada yang tidak bisa aku tembus Ada yang tidak bisa Setan tembus Siapa itu? Pertama punya sifat ibad Ada kan? Punya sifat apa? Ibad Apa itu ibad? Ibad itu jama' dari kata abdun Jama'nya disebut dengan Ibadun Abdun itu singkatnya hamba yang mengoptimalkan ibadah Para nabi, rasul Ketika ibadahnya optimal Itu dipanggilnya bukan dengan nabi lagi Dengan abdun Rasulullah SAW saat diisrakan Saking tingginya ibadahnya Diisrakan oleh Allah Panggilannya bukan rasul Bukan nabi Tapi abdun Quran surah ke-17 Ayat 1 itu Subhanallah Asra bi Abdihi Nabi Zakaria Saat meminta keturunan pada Allah Dan meningkat ibadahnya Kan Saing sholat Mendekat pada Allah Itu dipanggilnya abdun Quran surah ke-19 itu Ayat 2 Dikra rahmati Rabbika abdahu Zakaria Nabi Daud, Nabi Sulaiman sama Ni'mal abdu Innahu Awab Jadi dipanggilnya abdun Abdun, abdun Jama' dari kata abdun Itu ibadah Akumulasinya Jadi Allah tidak hanya memberikan kesempatan Kepada seorang nabi atau rasul Untuk mengoptimalkan ibadah Yang bukan nabi dan rasul pun Diberi kesempatan meningkatkan Ibadah Walau statusnya berbeda Kemampuannya tak sama Tapi Dia berpeluang mendapatkan Satu nama di sisi Allah Namanya siapa? Ibadun Jadi ketika kita mengoptimalkan ibadah Itu ibadah Jenisnya dua Yang pertama Ada orang yang beribadahnya Melepaskan diri dari kesalahan Intinya Tawabat dari maksiat Menghindari maksiat itu sudah Sudah ibadah Jangan salah Jadi bukan hanya yang ma'ruf Meninggalkan yang mungkar Pun ibadah Kan konsepnya Amar ma'ruf Nahi Mungkar Tadi baca Ali Amran ya Ya kan Tadi kan pas Tarawih Mulai 109-110 kan Coba lihat 110 nya tuh Kuntum khaira ummatin Ukhrijatlin Nasi ta'muruna bil Watanhauna anil Mungkar Jadi ada Amr bin Ma'ruf Nahi Anil Mungkar 104 juga sama kan Waktu surat insya Allah ni Wal takum minkum Ummatu yada'una ilal Khair Waya umuruna bil Wayanhauna anil Mungkar Wa ulaikahumul Muflihun Nah coba Tadi yang dibaca Imam di hayat 3 Ya kan Nah jadi Meninggalkan maksiat Itu dapat pahala Ya ada tayangan Yang gak bagus nih Lalu kita Ganti channelnya Itu dapat pahala Dituliskan Nanti kalau mau tahu Saya akan meninggal Ditampakkan tuh Ya Di akhirat dibuka Ada gambar yang gak bagus Kita palingkan Pandangan kita Itu dapat pahala Ada tawaran korupsi Kita tolak Dapat pahala Ditawarin untuk nyogok Dapat proyek Kita tolak Dapat pahala Apa sih ya Nah tukang-tukang yang kerja nih Disini ya Ya Kalau ada yang nakal-nakal Bisa dapat apa Dihindari tuh Enggak Takut sama Allah dilihat Waktu ngambil Meninggal gitu kan Nah itu dituliskan pahalanya tuh Jangan salah Ada pahala Jadi pahala itu Bukan hanya dalam solat Bukan hanya dalam Ya baca Quran Menhindari maksiat Itu ada pahalanya Karena itu ketika seorang Hambat tawbat Dari dosa apapun Itu bukan hanya Menggugurkan dosanya Tapi mencatatkan pahala Di sisi Allah Itu ada di Quran Surah ke 39 Ayat 53 Dipanggilnya ibad Katakan Muhammad SAW Firalkan pada ibad Hambah-hambaku Ya kan Yang tawbat dari maksiat Maksiatnya tingkat paling tinggi Namanya israf Jadi ada Ada Khati'atun Akhta Ada zambun Ada zunubun Ada zunubun Ma'adzulmi Ada israfun Lima Yang pertama Akhta'a Ya Khata'un Kesalahannya khata Perbuatan dari kata Akhta'a Oke Khata'a Kalau banyak Dari kata khata'a Khati'atun Khatoya Kalau kita ngaku banyak salah Khatoya Ya Ada ujung kecil Ya Itu pengakuan Waktu sholat itu Kita kan ngaku ya Ada salah satu doa iftitah Dari dua belas itu Salah satunya Allah Maba'id baini Wabayna khatoya Ya Ya Allah Itu terjemahnya begini Ya Allah Saya ngaku Saya mengakui Sebelum sholat ini Saya banyak dosa Banyak salah Nah Kasih Allah Yang memaafkan Dan mengampuni dosa Dalam bentuk khatoya itu Itu disebut dengan Al-Afuna Yang kedua ada Zambun Zambun Gini Kalau Bangun subuh Kan besok subuh itu 4.38 Ada yang bangun 8.34 Salah gak? Hah? Salah Dosa gak? Nah belum tentu Kalau dia kecapean Malamnya Tahajudnya kecapean Tidur Bangun-bangun 8.34 Ya Udah lewat sahur juga tuh Dia belum tentu Dosa Karena gak sengaja Cuma tetap salah Ya kan? Maka itu khatoya namanya Akhtoya Sifat Allah Yang memaafkan Mengampuni itu Disebut Al-Afu Kalau dia sengaja Meninggalkan subuh Dosa gak? Dosa Nah namanya berubah Dari khatoya jadi Dambun Allah pun tidak menginginkan Hambanya punya dosa Lahir bersih Kok pulang kotor? Hah? Lahirnya kan bersih Makanya orang ketawa kan? Coba ada gak? Ada anak lahir Ibunya nangis Ada gak? Bapaknya nangis Tetangganya nangis Gak ada Yang ada ketawa Anaknya nangis Orang menyambut ketawa Kok bisa pulangnya kotor? Lahir bersih Pulang pun bersih lagi Karena itu Allah Tidak menginginkan Ada orang pulang Dengan dosa Maka diturunkan Sifat kedua Namanya Ghafir Mengampuni Dambun Bahkan ada Surahnya Surah Ghafir Surah Al-Mu'min Surah ke-40 Lihat ayat ketiga Ghafirid Dambi Wa Qabirid Tawbi Ghafir pasangannya Dambun Udah gak sholat subuh Ngajak temannya Ghafir 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 Lujuk Nah itu disebut dengan Dhanubun Namanya Jadi ada Khatiatun Ada Dhanbun Ada Dhanubun Allah turunkan Sifat ketiga Namanya Ghafir Ghafir Al-Afu Ghafir Ghafir Quran Surah Nuh Ayat 10 Fakultu Staghfiru Rabbakum Innahu Kana Ghafir Kenapa disitu Redaksinya Ghafir Bukan Ghafir Innahu Kana Ghafir Karena umatnya Nabi Nuh Sudah keterlaluan Bukan sekali Dua kali Sudah mengancam Melempar Nuh Sudah mengancam Kemudian mengusir Nabi Nuh Kan nanti puncaknya Menantang Adab Makanya disitu Allah masih sayang Diturunkan Kata apa Rufar Sudah gak subuh Ngajak temennya gak subuhan Mencelah orang yang subuhan Memang dia itu terlampau soleh aja Mentang-mentang namanya soleh Kita juga Hendrik Biasa aja Nah itu Sudah gak subuh Ngajak temen gak subuh Mencelah yang subuhan Nah itu disebutnya Zunubun Ma'avul Ada zalimnya Zunubun Ma'avul Zulmi Udah zalim Ya Kemudian Dosa berlipat Itu contohnya Yang terkait kasus itu Quran surah kedua Ayat 114 Itu pakai zalim Sudah dosa pakai zalim Allah turunkan sifat keempat Disebut Guafur Namanya Guafur Wah ini yang kelima Sudah gak subuhan Ngajak temen yang gak subuh Mencelah orang subuh Plus merencanakan Sendalnya Habisin semua di luar Nah itu isrof namanya Diborong semua Kalau perlu imamnya Lempar juga dengan sendal itu Itu isrof Isrof itu berlebihan Jadi kalau sudah makan sekali pop mi Ngincer lagi habis tarawih Ngincer lagi habis witir Jatahnya harusnya satu Misalnya ngambil sepuluh Nah itu isrof Prasmanan ikut ke pernikahan Numpang lapar aja Udah nganti sekali Nganti lagi lima kali Nganti itu isrof Itu isrof di makanan Ada orang isrof dalam dosa Jadi kalau orang lain Sudah ngerjakan dosa Dia belum penasaran Allah turunkan sifat kelima Namanya rahim Dan ketika mengampuni Yang kelima ini Dipanggil hambanya dengan ibad Karena tidak mudah orang Memiliki dosa yang berlumur Pernah mabuk Pernah bunuh orang Pernah zina Terus taubat itu gak mudah loh Gak mudah Ya Demi Allah gak mudah itu Orang ngambil sendal orang lain aja Belum tentu Mau taubat itu Ya Sekarang Pernah membunuh Pernah zina Pernah mabuk Pengen taubat Itu gak mudah Makanya ketika taubat Itu diapresiasi oleh Allah Malah disayang Karena dia melewati Perjuangan besar untuk taubat Mantan pembunuh Pezina Pemabuk Wah temannya udah banyak Pemimpin geng Mau taubat Apa dikira mudah Belum tentu Ya ada tantangan Ada macam-macam Konsultasi disebut Udah ya Nanti tinggal sejengkel lagi ke neraka Ya Itu gak mudah Makanya ketika dia mau taubat Dipanggil hamba oleh Allah Kulia ibad Pakai ya lagi Kulia ibadiyalladzina asrafu Ata Anfusim La taknatumir Rahmatillah Nah itu jenis ibad yang pertama Ibad yang kedua Itu hamba Allah Yang ingin meningkatkan ketaatan Setelah taubat Dia pengen taat Ya Atau ada orang yang memang Menjaga diri dari maksiat Tapi senang meningkatkan taat Senang sholat Senang baca Quran Ya Senang puasa Senang aja Senang meningkatkan ketaatan Itu dipanggil ibad juga Jadi ibad itu untuk orang yang soleh Dan orang yang salah Gitu Biasanya kalau sudah banyak Ibadahnya Dekat gak dengan Allah Dekat Disayang gak Kalau sifat Allah yang menyayangi Hamba di dunia Namanya apa Rahman Makanya Kulidullah Abidur Rahman Karena itu bagi hamba yang taat Ini yang sudah meningkat Ibadahnya Ibadnya ditambah dengan Rahman Ya surat Al-Furqan Wa ibadur rahman Al-lazina Yamshuna Alal ardi Wa idha khatbah Humul jahiluna Qaduh Salam Nah kita di Ramadhan ini Diminta oleh Allah Meningkatkan diri Meningkatkan diri Meningkatkan diri Menjadi ibadah Kalau banyak maksiat Banyak tobat Kalau bisa menjaga diri dari maksiat Tingkatkan taat Sehingga naik status Jadi ibadah Kalau sudah jadi ibadah Belum minta Langsung dijawab Karena Allah tahu Kalau hamba itu Meningkatkan taat Pasti ada maunya Pasti minta Makanya sebelum minta Dijawab Dan jawabannya pakai ibad Di ayat paket puasa Di 186 Paket puasa itu kan 183 Sampai 187 Di Al-Baqarah 186 Teruskan Ibad sifatnya kan Menjawab terus kan Seruan Allah Taat kan Nah itu ibad dulu tuh Tapi jadi ibad saja Setan masih tembus pak Nah buktinya Antum sholat tadi Masih di godak setan kan Ada gak rasanya kan Kebawa-bawa Kebayang-bayang Kelupa-lupa Gitu kan Masih tembus tuh Maka bagaimana caranya Supaya setan yang goda itu Kita Perketat Celah Untuk godaannya Supaya minimal Celah-celahnya ditutup Lama-lama Gak mempan menggoda Ya Maka naikkan statusnya Bukan hanya ibad Tapi berusaha untuk ikhlas Berusaha untuk apa? Ikhlas Makanya prosesnya disebut Ibadah Kemudian Usahanya disebut dengan Mukhlis Maka muncullah surah ke-98 Al-Bajina Ayat ke-5 Berusaha ikhlas Karena itu di ayat puasa tadi Iman disitu ikhlas maksudnya Jadi tanpa pamrih Kalau mau tarawi Udah niatkan aja lillah Nanti siapapun imamnya Apapun yang dibaca Kita bersyukur Karena niatnya Karena Allah Allah yang pilihkan Iya kan Kalau kita mau puasa Niatkan Allah Jangan diniatkan Karena Lihat waktunya Jam berapa buka nih Jam berapa sahur Apa menu nya Nanti begitu yang didapatkan Bukan sesuai harapan Kecewa Kenalah puasanya Aduh capek-capek Nahan 8 jam Dapatnya Cuman kental 12 jam tahan-tahan Dapatnya cuman teri Kemarin ayam Yang kena puasanya Padahal yang disoal Makanannya kan Jadi kalau kita Sudah niatnya Lillah Apapun yang didapat Itu lapang Nanti kalau sudah Lapang semua Lapang semua Jadi Lapang semua itu Dalam bahasa hadisnya Disebut dengan Halawatul Iman Dia melihat semuanya Sebagai anugerah Allah Ajaban di amril mu'min Sangat mengagumkan Perkara orang beriman Maksud iman disitu Orang ikhlas Ya Jika dia mendapati Kebaikan Dia bersyukur Jika dia mendapatkan Duka Dia bersabar Jadi dia melihat Semuanya itu Sebagai pemberian Allah Sakit Alhamdulillah Bisa sabar Sehat Alhamdulillah Bisa syukur Dapat proyek Alhamdulillah Bisa bersyukur Tidak ada proyek Alhamdulillah bisa sabar Toh dengan belum adanya proyek Saya bisa ngaji Saya bisa tahajud Bisa sholat Bisa doa Begitu dapat proyek Alhamdulillah bisa sedekah Ya Bisa semangat Nah itulah yang disebut Dengan syukur dan sabar Kalau semua terlihat Seperti itu Berubah dia dari Mukhlis Jadi mukhlas Hasilnya itu mukhlas Pak mukhlas Bapak yang berhasil ikhlas Pak mukhlis Bapak yang berusaha ikhlas Masjid al-ikhlas Masjid yang mendidik kita Supaya punya sifat ikhlas Jelas ya Itulah mukhlis dan mukhlas Kalau sudah mukhlas Susah setan menggoda Tapi mukhlasnya harus punya sifat ibad Sebab kalaupun namanya mukhlas Tidak punya sifat ibad Susah Jelas ya Nah jadi Yang tadi saya ingin sampaikan Pertanyaan Bapak tadi Bagaimana kita bisa menekan Celah-celah setan itu Untuk menggoda Yang pertama Bisa dengan menjadi hamba Memperbanyak ibadah Dan menjadikan ibadah itu Ikhlas kardalah Ibadah sifatnya dua Tadi Menghindari maksiat Karena itu tekan semua pintu maksiat Nafsu kendalikan Jangan semua dimasukin tuh Setan gampang masuknya Itu kalau kebanyakan makan Makanannya enak Ditiupnya gampang Fuh ngantuk Akhirnya ibadah dikit ya Gampang sekali Gitu Nafsu itu kendalikan Kendalikan apa saja nanti Arahkan kepada yang baik Kemudian maksiat dijaga Kalau kita bisa jaga maksiat Dari ujung kepala sampai ujung kaki Setan juga capek Ya Itu Godak tuh sana Aduh capek Gak tembus Ya Tapi tetap menggoda Cuman gak tembus Yang kedua Tingkatkan ketahatan Jadi hindarkan maksiat Tingkatkan Wallahualam Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton